Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak yang berada di rumah ya Tetap jaga kesehatan Tetap memakai protokol kesehatan Langsung saja hari ini ya Kita akan melanjutkan materi tentang aljabar dan operasinya Bentuk aljabar dan operasinya ya Kemarin kita sudah zoom tentang cara mengalihkan bentuk aljabar Nah nanti kita akan mencari mengetahui ya Bagaimana jika mengurangi atau menjumlahkan Atau contoh soalnya bagaimana Ini di dalam disini nanti videonya Banyak contoh soal yang akan kita bahas sama-sama Oke langsung saja ya Yang pertama disini ya Contoh bentuk aljabar Nah itu di dalam bentuk aljabar itu contohnya 2x plus 5 2x plus 5 Tidak 2x saja tidak 5 saja Nah disini ada beberapa istilah Yang sering digunakan di dalam aljabar Satu variable yaitu Lambang yang menggantikan suatu bilangan Dan belum diketahui nilainya Contohnya disitu adalah x Bisa juga y Bisa juga x Eh bisa juga z Nah tergantung Biasanya kalau variable disitu Huruf a, b, c sampai z Seperti Kemarin bapak sebutkan Dan yang kedua disini Konstanta Konstanta yaitu sebuah bilangan Yang tidak mengandung variable Dan sudah diketahui nilainya Dengan jelas Contohnya 5 Nah konstanta disini Bilangan tunggal Tidak ada Gabungan atau X, Y, A, B, C, dan Z Disitu tidak ada Kalau konstanta itu angka saja Tidak ada gabungannya Dan suku Kalau suku disitu gabungan Antara variable dan konstanta Pada bentuk aljabar Dan dipisahkan oleh operasi penjumlahan Atau pengurangan Contohnya disini suku Suku disinilah gabungan Antara variable dan konstanta Disini 2X X plus 5 X dan 5 Disitu Selanjutnya Disini Suku itu dibagi menjadi dua Yang pertama adalah suku sejenis Dan suku tak sejenis Pertama Suku sejenis adalah Suku yang memiliki variable Dengan pangkat yang sama Bukan pak Ya bisa pangkat ya Contohnya A pangkat 2 Dan B pangkat 2 Itu suku sejenis Kalau suku tak sejenis Adalah suku yang memiliki variable Dengan pangkat tidak sama Contohnya A pangkat 3 Ditambah Y pangkat 3 Karena tidak bisa dijumlahkan Seperti itu Selanjutnya Operasi bentuk aljabar disini Pertama disitu ada contoh Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar Pada bentuk aljabar Operasi penjumlahan dan pengurangan Hanya dapat dilakukan Pada suku-suku yang sejenis Tadi ya Suku-suku sejenis yang seperti tadi Nah disini Saya ingatkan lagi Suku sejenis itulah Suku yang memiliki variable Dengan pangkat yang sama Contohnya Berapa hasil penjumlahan Dari 2 ek kuadrat Ditambah 3 ek Dikurangi 4 Dan 3 ek kuadrat Dikurangi 5 ek Ditambah 7 Nah itu apa Bagaimana hasilnya ya Kita akan jawab Disitu ada 2 ek kuadrat Ditambah 3 ek Min 4 Ditambah 3 ek kuadrat Min 5 ek Ditambah 7 Nah disini Saya hurufkan kuning ya Saya warnai kuning Dan biru dan hijau Untuk 2 ek kuadrat disini Kita samakan pangkatnya Ya suku sejenisnya 2 ek kuadrat Ditambah 3 ek kuadrat Nah kita samakan Kita pisahkan antara Pangkat 2 dan pangkat 1 Disini 3 ek Kita gabungkan dengan X Ya X yang X Konstanta yang konstanta Yang variable Dan yang variabelnya Yang sama E kuadrat Yang variable dengan X kuadrat Variabelnya X saja Ya kita gabungkan Dengan X saja Dan hasilnya Seperti ini 2 ek kuadrat Ditambah 3 ek kuadrat Ditambah 3 ek Dikurangi 5 ek Ya disini 3 ek Dikurangi 5 ek Dikurangi 4 Plus 7 2 ek kuadrat Ditambah 3 ek kuadrat Hasilnya adalah 5 ek kuadrat 3 ek dikurangi 5 ek Jangan lupa 3 dikurangi 5 Jawabannya Negatif 2 ek Negatif 4 Tambah 7 Adalah 3 Seperti itu Selanjutnya Nomor 2 disini Perkalian Bentuk Aljabar Berikut contohnya Perkalian 3 Bentuk Aljabar Berapa hasil Perkalian Dari 3 ek Dikurangi 4 Dan 2 ek Ditambah 3 Ingat-ingat Kemarin Perkalian Dalam Bentuk aljabar Bagaimana Seperti ini Ya AX ditambah B Bentuknya Seperti itu Dikali dengan CX Ditambah D AX Dikali dengan CX Dan AX Dikali dengan D Selanjutnya B Dikali dengan CX Dan B Dikali dengan D Bentuknya Seperti ini AX CX AX D B Dikali CX Dan B Dikali D Kita lihat Hasilnya Jawab 3X Dikurangi 4 Dikali dengan Nah Disini ada Tanda titik Titik disini Dalam bentuk aljabar Atau Dalam matematika Itu tandanya Kali Itu ada titik Titik itu Sama dengan Kali Kalau dalam Matematika 3X Sama saja 3X 3X Dikali dengan 2X Langsung saja Disini 3X Kali 2X Jawabannya 6X Kuadrat 3X Kali 3 Jawabannya Plus 9X Negatif 4 Dikali 2X Jawabannya Negatif 8X Dan Negatif 4 Dikali dengan 3 Jawabannya Negatif 12 Sama dengan Ini Kalau Sudah Kita Dilihat Variable Yang sama Mana Nah Variable Yang sama Disini kan Variable 9X Dikurangi 8X 9 Dikurangi 8 Jawabannya 1X Kalau enggak 1X Ditulis X saja Hasilnya 6X Kuadrat Ditambah X Dikurangi 12 Seperti itu Tiga Operasi Hitung Pecahan Algebra Penjumlahan Atau Pengurangan Pecahan Algebra Diperoleh Dengan Menyamakan Penyebutnya Kemudian Menjumlahkan Atau Mengurangkan Pembilangnya Nah Bagaimana Caranya Seperti ini Contohnya Seperti ini Berapakah Hasil Penjumlahan Dari 2 Per X Plus 1 Dan 1 Per X Min 3 Bagaimana Hasilnya Kita Lihat Jika Hasilnya Seperti ini Samakan Penyebutnya Terlebih Dahulu Bagaimana Cara Menyamakan Penyebutnya Dikalikan X Plus 1 Dikali Dengan X Min 3 X Plus 1 Dikali X Min 3 Setelah Kalikan Silang Sama Seperti Bilangan Dulu Penjumlahan Bilangan Pecahan X Min 3 Dikali Dengan 2 Ditambah 1 Dikali X Plus 1 Disini Ada Satunya 1 Itu Bilangan Identitas Tidak Usah Ditulis Disini 2 Dikali Dengan X 2 X 2 Kali Negatif 3 Negatif 6 Ditambah X Plus 1 Keluarkan Saja Di Dalam Kurung Kalau Yang Bawah Penyebutnya X Dikali X Disini Kayak Bentuk Yang Tadi Perkalingan Dalam Bentuk Algebra X Dikali X Jawabannya X Kuadrat X Dikali Negatif 3 Negatif 3 X 1 Dikali X X 1 Dikali Negatif 3 Negatif 3 Hasilnya Variable Yang Sama Mana Yang X Kita Jumlahkan Atau Kita Kurangkan 1 Dikurangi 3 Jawabannya Negatif 2 X Jadi Hasilnya Adalah Nah Bentar Yang Atas Ada Variable Yang Sama Ada 2 X Ditambah X Jawabannya 3 X Negatif 6 Ditambah 1 Negatif 5 Hasilnya Adalah 3 X Dikurangi 5 Diber X Quadrat Min 2 X Min 3 Caranya Bagaimana Disini Ingat Samakan Dulu Penyebutnya Bagaimana Cara Menyamakan Silahkan Dikali Antara Penyebut 1 Dan Penyebut Keduanya Silahkan Dikalikan Nanti X Plus B Dikali Dengan C X Plus D Seperti Tadi Yang Kedua Uraikan Penyebut Dan Pembilang Pembilang Dan Penyebut Disini Silahkan Dikalikan Dengan Silang Jadi Antara Tadi 2 Dikali Dengan X Min 3 Dan 1 Dikali Dengan X Plus 1 Cara Yang Ketiga Disitu Adalah Jumlahkan Suku Suku Sejenis Ya Tadi Variable Yang Sama Silahkan Dijumlahkan Variable X Dijumlahkan Dengan Variable X Jika X Quadrat Cuma Satu Ya Tidak Usah Dijumlahkan Disendirikan Saja Ini Selanjutnya Kita Akan Melihat Latihan Soal Disitu Ada Tiga Latihan Soal Kita Nanti Akan Mengerjakan Bersama Sama Disitu Latihan Soal A Penjumlahan Dan Pengurangan Satu 4X Ditambah 5Y Dikurangi 7Z Ditambah 3X Min 6Y Plus 11Z Disitu Silahkan Dicarikan Dulu Pembil Variable Yang sama X Ketemu X Disini Y Ketemu Y Nanti Z Ketemu Z Yang nomor 2 3A Min B Plus 2 Dikurangi 2B Min C Plus 7 3A Nah Jangan lupa Disini Ada Negatif Negatif 2B 3A Dikurangi 2B Negatif B Nah Min ketemu Min Jawabannya Apa Positif Negatif B Ditambah 3C 2 Dikurangi 7 Hasilnya Seperti ini Coba ya Nomor Pertama 4X Ditambah 5Y Dikurangi 7Z Ditambah 3X Negatif Kurangi 6Y Ditambah 11Z Hasilnya Disamakan Dulu Variable Yang sama X Ketemu X Y Ketemu Y Dan Z Ketemu Z Hasilnya Seperti ini 4X Ditambah 3X Jawabannya 7Z E 7X 5Y Dikurangi 6Y Hasilnya 5 kurangi 6 Jawabannya 1Y Atau Negatif Y Ditambah Negatif 7Z Ditambah 11Z Negatif 7 Ditambah 11 Jawabannya Positif 4Z Hasilnya Seperti ini Mudah ya Kalau untuk Nomor 1 Dan yang Untuk nomor 2 Disini ada Tanda-tanda Dalam kurung Dikurangi Seperti ini Kita Samakan Variable Nya Dulu 3A Dikurangi B Ditambah 2 Dikurangi 2B Min 3C Plus 7 Variable Yang sama Yang mana 3A 3A Tidak ada A nya Yang Satunya 3A Ditambah Negatif B Dikurangi 2B Disini yang Variable Ketiga Ditambah 2 Dikurangi 7 Ada kurangnya Di dalam kurung Dikurangi 7 Dan Negatif Ketemu Negatif Lagi Negatif Negatif 3C 3A Negatif B Dikurangi Negatif 1 Dikurangi Negatif 2 Negatif 3B 2 Dikurangi 7 Jawabannya Negatif 5 Men Ketemu Men Jawabannya Dibilangan Mata Dibilangan Positif Jadi Positif 3C Yang Nomor 3 E Kuadrat Ditambah 6X Ditambah Y Kuadrat Dikurangi Y Ditambah 1 Ditambah 3Y Kuadrat Dikurangi 6X Ditambah X Dikurangi 3 Jawabannya Adalah Silahkan Samakan Variablenya X Dulu X Tidak ada Disini Udah X Sendirikan X Kuadrat Ditambah 6XY Disini Ada Sama Sama Dengan 6XY 6XY Dikurangi 6XY Ditambah Y Y Kuadrat Ditambah 3Y Kuadrat Y Kuadrat Ditambah 3Y Kuadrat Dikurangi Y Karena disini Tidak ada Variable Y Y Ditambah 1 Dikurangi 3 Ditambah X Tadi kan Belum Setelah itu Dijumlahkan Seperti biasa X Kuadrat Karena Tidak ada Dikurangi Atau Dijumlahkan Bentuknya Tetap Ditambah Karena disini 6XY Dikurangi 6XY Jawabannya 0 0 Tidak usah Ditulis X Kuadrat Ditambah Y Kuadrat Ditambah 3Y Kuadrat Jawabannya 4Y Kuadrat Dikurangi Y Saja 1 Dikurangi 3 Jawabannya Negatif 3 Ditambah X Hasilnya Seperti ini Selanjutnya Latihan Soal B Perkalian Tadi kan sudah penjumlahan dan pengurangan Sekarang Perkalian 7 Min X Dikali dengan 3X Plus 1 Tentukan nilai Yang nomor 2 Tentukan nilai R Pada Bilangan Pada persamaan 2X Min 3Y Dikali dengan PX Dikali dengan Y Sama dengan R Kuadrat Ditambah 23XY Dikurangi 12Y Kuadrat Jawab Yang pertama Yang pertama Di sini Perkalian AX Dikali dengan CX AX Dikali dengan D B Dikali dengan CX Dan B Dikali dengan D Yang pertama Nomor 1 7 7 Dikali dengan 3X Plus 1 7 Dikali dengan 3X Jawabannya 21X Dan 7 Dikali dengan 1 Jawabannya Adalah 7 Dan Negatif X Dikali dengan 3 Negatif 3X Kuadrat Negatif X Dikali dengan 1 Negatif X Silahkan Variable yang Sama Yang mana 21X Dikurangi X Jawabannya 20X Plus 7 Min 3 E Kuadrat Sekarang Nomor 2 2X Min 3Y Dikali dengan BX Ditambah Y Sama Dengan R E Kuadrat Ditambah 23X Y Dikurangi 12 Y Kuadrat Silahkan Kita Kerjakan Yang ruas Kiri Dulu 2X Dikali dengan PX 2PX Kuadrat 2X Dikali dengan PX 2PX Kuadrat 2X Dikali dengan Hi Y 2 Hi X Y Dikurangi Disini Negatif 3Y Dikali dengan PX Negatif 3PX Y Dikurang Dikurang Negatif 3Y Dikali dengan Hi Y Jawabannya 3 Hi Y Kuadrat Yang ruas kanan Tetap Setelah itu Kita lihat Di ruas kanan Disitu ada Variable apa saja X Kuadrat XY Y Y Kuadrat Disini kan ada Variable nya Pecah-pecah Disini ada E Kuadrat Ada XY XY Y Y Kuadrat Kita samakan dulu Penyempem bilangnya Koefisiennya yang sama X Kuadrat Disini selain Bilangan Konstantannya Saya Warnai kuning Disini warnai Biru X Kuadrat XY Y Kuadrat Berarti disini ya Saya Dari belakang dulu ya Disini 3 Hi Sama dengan Negatif 3 Hi Sama dengan 12 Karena negatifnya Mau ditulis negatif 3 Hi Sama dengan Negatif 12 Sama saja 3 Hi Sama dengan 12 Otomatis Hi nya adalah 12 Dibagi dengan 3 Hi nya Nilainya 4 Selanjutnya Yang nomor 2 Disini 2P Min 3 Eh 2 Hi Min 3P Sama dengan 23 Hasilnya adalah Tadi kan kita Nilai Ki kan sudah Diketahui Nilai Ki nya kan 4 Berarti 2 dikali 4 Jawabannya 8 Min 3P Pindah Ruas ya 8 Disini ya Disini 3P Bisa dikatakan 23 Dikurangi 8 Jawabannya P Sama dengan 15 Per 3 Disini ya P nya Sama dengan 5 3P Sama dengan 15 P Sama dengan 15 Per 3 Nilai P Nya adalah 5 Selanjutnya Nilai R Kita carikan Nilai R Tentukan Nilai R R Sama dengan Disini 2P Sama dengan R R Sama dengan 2P R nya kan Tadi P Sudah diketahui Nilai P Ada 5 Jadi R Sama dengan 2 Dikali 5 Nilai R Nya adalah 10 Sekarang soal cerita Yang Ini yang pertama Jumlah 2 2 buah Bilangan Yang berbeda Adalah 6 Dan hasil Kali Kedua Bilangan Tersebut Adalah 4 Kuadratkan Jumlah Kedua Bilangan Tersebut Jawabnya Kita yang Diketahui Dulu Apa sih A plus B Dua bilangan Disini A dan B A plus B Sama dengan 6 A kali B Dan hasil Kali Kedua Bilangan Tersebut Adalah 4 Jadi A kali B Sama dengan 4 Yang ditanyakan Adalah Kuadrat Jumlah Kedua Bilangan Tersebut Berarti A kuadrat Ditambah B kuadrat Bagaimana Hasilnya Kita jawab Ingat Ingat dulu Rumus Matematika Seperti ini A plus B dikuadratkan Hasilnya A kuadrat Plus 2B Plus B kuadrat A kuadrat Sama dengan B kuadrat Sama dengan Disini A plus B dikuadratkan Dikurangi 2AB Nah Disini AB AB kuadrat A plus B dikuadratkan Disini Nilainya A kuadrat Plus 2B Plus B kuadrat Biar hasilnya A kuadrat Dan B kuadrat Kita Dikurangkan Dengan 2AB Kita Hapus Dengan Ini Tandanya Positif Kita Kurangkan Dengan 2AB Seperti ini Nilai A plus B dikuadratkan A plus B kan Tadi 6 6 Dikuadratkan Dikurangi 2A A kali B A kali B nya 4 Jadi Dikurangi 2 kali 4 6 Kuadrat 6 kuadrat adalah 36 Dikurangi 2 kali 4 8 Nilai A kuadrat Plus B kuadrat Adalah 28 Seperti itu Selanjutnya Kuadrat Jumlah nilai Kedua Bilangan Tersebut Adalah 28 Selanjutnya Soal yang Nomor 2 Andi mempunyai 5 robot Dan 8 Mobil Mobilan Jika Andi Kemudian Dibelikan 2 robot Baru Oleh ayahnya Kemudian Ia Membeli 3 mobil Mobilan Pada Dia Maaf Saya ulangi Kemudian Ia Memberikan 3 Mobil Mobilan Pada Adiknya Maka Bentuk Aljabar Robot Dan Mobil Mobilan Andi Sekarang Adalah Kita Ibaratkan Disini Andi Disitu Mempunyai Robot Dan Mobil Mobilan Robotnya Saya Misalkan Dengan X Dan Mobil Mobilan Saya Misalkan Dengan Y Biar Nggak Panjang Bangat Robot Mobil Berarti Nanti Dalam Bentuk X Dan Y Awalnya Disini Andi Disitu Mempunyai 5 Robot 5 X Ditambah 8 Y 8 Mobil Mobilan Awalnya Disitu 5 X Plus 8 Y Ditambah Dengan 2 Robot Dikurangi 3 Mobil Disini Andi Kemudian Diberikan 2 Robot Robot Tadi X 2 X Dan Andi Disitu Memberikan 3 Mobil Kepada Adiknya Mobil Adalah Y Berarti Dikurangi 3 Y Hasilnya Adalah 5 X 5 X Plus 8 Y Dikurangi Dengan Maaf Ditambah Dengan 2 X Min 3 Y Karena Tadi Dibelikan Mobil Robotan Yang Baru Jadi Hasilnya Adalah Kita Samakan Variablenya X Dengan X Y Dengan Y 5 X Ditambah Dengan 2 X Jawabannya 7 Berapa 7 X 2 8 Y Dikurangi 3 Y Jawabannya 5 Y Jadi Andi Mempunyai Masih Memiliki 7 X Disitu 7 Robot Dan 5 Mobil Mobil Selanjutnya Soal yang Ketiga Pak Amin Memiliki Sebidang Tanah Berbentuk Persegi Dengan Sisi Sisinya 10 Dikurangi X Meter Di tanah Itu Ia Mempunyai Kolam Persegi Dengan Panjang Sisinya 8 Men X Jika Dia Menyisakan Tanah 28 Meter Persegi Maka Berapakah Luas Tanah Pak Amin Saya Ilustrasikan Seperti ini Disini Luas Luas Tanah Sebidang Pak Amin 10 Men X Dan Akan Dibangun Sebuah Kolam Kolam Air Kolam Ikan Atau Kolam Apain Disini Kolam Sisinya Disitu Berbentuk Panjang Sisinya 8 Men X Dan Disitu Masih Menyisakan Sebidang Tanah Sebesar 28 Meter Persegi Sudah Dapat Gambar Di sini Ilustrasinya Gambarnya Dan Hasilnya Bagaimana Ilustrasinya Dulu Yang penting Tahu dulu Di sini Luas Tanah Sebidang Pak Amin 10 Men X Dan Akan Dibangun Kolam 8 Men X Dan Masih Menyisakan Tanah Sebesar 28 Meter Persegi Luas Tanah Pak Amin Di sini 10 Men X Dikuadratkan Luas Kolamnya Sama Luas Tanah Kenapa Dikuadratkan Karena Berbentuk Persegi Luas Persegi Disitu Lumusnya Adalah Sisi Dikali Dengan Sisi S Kuadrat 10 Men X Dikuadratkan 10 Men X Dikuadratkan 10 Men X Dikali Dengan 10 Men X Disini X Kuadrat Dikurangi 20 X Ditambah 100 Disini Adalah 10 Men X Dikuadratkan Dan Selanjutnya 8 Men X Dikuadratkan Disini 10 Men X Disini Total X Kuadrat Men 20 X Plus 10 Disini Total Luasnya Pak Amin Disini Mempunyai Luas Sepanjang Ini Dan Yang Selanjutnya Sama Dengan 8 Men X Kuadrat Ditambah 28 28 Disini Sisa Tanah Yang Setelah Dibangun Kolam 8 Men X Dikuadratkan Hasilnya X Kuadrat Men 16 X Ditambah 64 Ditambah 28 Hasilnya Disini Kita Samakan Variablenya X Ketek Kuadrat Ketemu E Ketemu X Yang Angka Konstanta Ketemu Dengan Angka Konstanta E Kuadrat Dikurangi X Disini Hasilnya 0 Nggak usah Ditulis Negatif 20 X Ditambah 16 X Hasilnya Negatif 4 X Sama Dengan 64 Ditambah 28 Dikurangi 100 Hasilnya Negatif 8 Masih Menyisakan Negatif 8 Disini Hasilnya Negatif 4 X Sama Dengan Negatif 8 X Sama Dengan Negatif 8 Dibagi Negatif 4 X Sama Dengan 2 Luas Tanah Pak Amin Tadi 10 Min X Dikuadratkan Luas Tanah 10 Min 2 Dikuadratkan 10 Min 2 Berapa 8 8 Dikuadratkan 8 Jadi Luas Tanah 8 8 8 Dikuadratkan 8 Dikali 8 Jawabannya 64 Sekian Pembelajaran Hari ini Semoga Bisa Bermanfaat Buat Adik-adik Adik-adik Kelas 7 Saya Akhiri Pembelajaran Hari ini Akhir Kala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Akhir Kala Kala Pembelajaran Ar 150 Kala 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 Pembelajaran Terima kasih.